Memirsa Waduk Jati Gede di Sumedang sudah mulai diairi sejak September lalu. Waduk ini menjadi waduk terbesar kedua di Indonesia yang diproyeksikan memenuhi irigasi di sekitar daerah aliran Sungai Cimanuk. Dan untuk mengetahui lok kondisi terkini Waduk Jati Gede, kita akan bergabung dengan reporter Berita 1, Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Manai Sobirin. Ya Riyad, bagaimana proses pengairan di Waduk Jati Gede hingga saat ini? Ya Pak Kira, proses pengairan di Waduk Jati Gede hingga saat ini berdasarkan keterangan yang kami terima dari Kepala Satuan Kerja Waduk Jati Gede Sumedang Jawa Barat bahwa pada hari ini ketinggian air di dalam waduk mencapai 30 meter dari dasar waduk. Dan memang 30 meter ini sedikit ngeleset dari estimasi pertama bahwa sudah berjalannya pengisian waduk Jati Gede ini selama 50 hari dan itu diperkirakan akan mencapai 50 meter. Dan jika kita lihat ketinggian seluruh waduk yang ada di Jati Gede ini mencapai 265 meter. Itu artinya dibutuhkan ketinggian air setidaknya 220 meter lagi dan estimasi waktu untuk bisa memenuhi seluruh waduk yang ada di Jati Gede ini hingga 200 bahkan sampai 1 hari ke depan. Dan untuk manfaat dari waduk Jati Gede ini jika nanti sudah mulai terpenuhi oleh seluruh air maka diharapkan dapat mengairi seluruh persawahan atau keperluan air yang ada di sekitar kota Sumedang atau Kabupaten Sumedang seperti kota Indramayu, Cirebon, Majalengka dan beberapa kota penyanggah lainnya di sekitar Sumedang. Dan selain tempat untuk irigasi waduk Jati Gede ini juga bisa diprioritaskan untuk kawasan wisata. Dan memang jika kita lihat sudah mulai berdatangan warga dari kemarin dari mulai pembukaan waduk Jati Gede ini mendatangi waduk Jati Gede untuk sekedar melihat dan menyaksikan bagaimana air yang sudah mulai digedangi di waduk yang terbesar kedua di Indonesia ini. Namun hingga saat ini sepertinya saya masih belum melihat keseriusan dari pembukaan Sumedang untuk bisa mengelola para wisata ini agar menjadi suatu tujuan yang favorit bagi warga Jawa Barat atau bagi warga Sumedang pada khususnya. Ira. Ya Riat, waduk Jati Gede telah diairi selama 50 hari. Lalu bagaimana dengan nasib warga ya rumahnya terkena pengairan waduk? Ya baik, terkait dengan nasib warga yang rumahnya terkena pengairan waduk, disini kami mencatat setidaknya ada 5 kecamatan dan sebanyak 27 desa yang terendam di waduk Jati Gede ini. Dan data yang kami terima adalah sebanyak 10.924 kepala keluarga dan yang belum mendapatkan dana ganti rugi sekitar 800 kepala rumah tangga lagi. Dan yang sudah mendapat ganti rugi sebanyak 9.613 kepala keluarga. Tidak ada pun alasan dari pemerintah setempat kenapa masih ada beberapa orang atau beberapa ratus kepala keluarga rumah tangga yang belum mendapatkan dana ganti rugi. Mereka beralasan bahwa sulitnya untuk mendata siapa yang seharusnya berhak menerima dana ganti rugi tersebut. Karena sebagian banyak dari kepala keluarga tersebut yang kelahiran 1982 sampai 1986 sudah banyak yang meninggal dunia. Dan hal ini sudah diserahkan kepada pengadilan agama untuk bisa memproses laporan administrasi. Dan setelah nanti dari pengadilan agama sudah rampung maka seluruh warga sudah mendapatkan atau dapat dipastikan dapat menerima biaya kompensasi tersebut. Ada pun hingga saat ini sekitar ada dua desa yang sudah mulai terendam di Jati Gede yaitu Desa Jenah dan Desa Cipakul. Dan berharap hingga 50 meter ke depan masih daerah yang tergenang akan segala direlokasi oleh pemerintah agar tidak terendam oleh Waduk Jati Gede. Ira. Ya baik, terima kasih Riyad Pemirsa. Demikian reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Manai Sobirin melaporkan langsung dari Waduk Jati Gede Sumedang, Jawa Barat.